Iya, di sebelah sana. Bersihkan kita. Bersihkan kita sekali. Masa apa ini memang orang-orang di bersihkan kita. Iya, benar. Iya, ayo kita bersihkan lagi. Iya, di sebelah sana. Teman, bos menugaskan kita untuk menyerang orang-orang di sekitar sini. Iya, tapi bagaimana cara kita menyerangnya? Hampir semua tempat sudah bersih. Iya, mereka selalu menjaga kebersihan sih. Orang itu menanggati kita. Mau apa ya dia? Ayo, sebaiknya kita pergi saja dari sini. Ayo, cepat. Hei Rudy, kamu sudah dengar kabar tentang badu belum? Belum, memangnya ada apa dengan badu? Kata Chelsea, badu dan tetangganya sakit akibat serangan makhluk aneh. Makhluk aneh? Aku tidak percaya. Iya, aku benar kok. Begini saja, bagaimana kalau kita ke sana untuk membuktikan dan juga sekalian kita menjenguk badu? Ih, kamu aja ah. Aku takut. Eh, Bomby, masa teman sedang sakit? Kamu tidak mau menjenguknya sih? Tega sekali. Bukan begitu, Rudy. Pokoknya nanti setelah kerja bakti, kita ke sana sama-sama. Titik. Rudy, kita pulang saja yuk. Aku takut. Iya, iya, iya. Tenang saja. Nanti kita pulang. Tapi setelah menengok badu ya. Itu sama saja bohong. Wah, Rudy, lihat. Hah? Kotor sekali. Ih, Rudy. Bunyi apa itu? Kita pulang yuk. Oh, aku kira apa? Ternyata cuma tikus. Cleanbot, kamu takut ya sama tikus? Tidak, cuma geli. Nah, itu rumah badu. Sekarang badu sedang apa ya? Rudy, jangan-jangan aku diserah mahluk aneh. Itu karena terlalu banyak debu di sekitar sini, Bomby. Kalian, Bomby dan Rudy, ya. Masuk saja. Pintunya tidak dikunci. Badu, bagaimana kabarmu? Aku masih sakit, Rudy. Terkena serangan mahluk aneh. Mahluk aneh? Mahluk aneh apa maksudmu? Begini, dua hari yang lalu aku melihat ada dua mahluk aneh berpakaian serba putih. Muncul di malam hari. Tiba-tiba besoknya aku dan beberapa tetanggaku jatuh sakit. Ah, aku tidak percaya. Coba kita periksa. Cleanbot, coba periksa penyebab badu dan beberapa tetangga di sekitar sini bisa jatuh sakit. Baik, Bos. Perintah dilaksanakan. Cleanbot, berubah! Pemeriksaan pertama selesai. Lanjutkan ke pemeriksaan kedua. Penyebab penyakit sudah ditemukan. Semua akibat lingkungan yang kotor. Ah, masa? Jangan sembarangan ngomong kamu, Cleanbot. Nah, untuk membuktikannya, mari kita saksikan hasil penelitian Cleanbot. Lingkungan di sini sangat kotor. Lingkungan yang kotor akan menyebabkan timbunnya berbagai macam penyakit. Ini karena kuman-kuman dan serangga, serta binatang terbentu senang pada lingkungan kotor. Kemudian, binatang seperti lalat, nyamuk, atau tikus akan membawa kuman-kuman tersebut ke berbagai tempat. Misalnya, ke makanan yang kita makan. Akibatnya, kuman-kuman tersebut masuk ke dalam mulut dan menyebabkan penyakit. Contohnya, kuman kolera, yang telah menyebabkan badu sakit mutabel. Atau nyamuk aides ejekti, yang menyebabkan tetangga badu menderita demam berda. Oh, jadi semua ini akibat lingkungan tempat tinggal yang kotor ya? Jadi, makhluk aneh yang aku lihat malam itu apa dong? Permisi. Kami adalah tim kesehatan dari Puskesmas. Beberapa hari ini, kami ditugaskan untuk memberikan penyeluhan dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Loh, mereka seperti makhluk aneh malam itu. Masa dokter dianggap makhluk aneh? Badu-badu, makanya jadi orang jangan penakut. Anak-anak dan beberapa warga di sini terserang penyakit muntapir dan demam berdarah. Itu dikarenakan lingkungan yang kotor. Oleh karena itu, agar terhindar dari penyakit, jagalah kebersihan lingkungan dan tempat tinggal. Mencegah lebih baik daripada mengubati.